Kita beralih ke informasi petugas Palija dan aparat Pores Jakarta Utara mengungkap praktek pencurian air bersih di penjaringan Jakarta Utara. Temuan ini didapatkan dalam inspeksi meradak yang dilakukan di Muara Baru pada selasa sore menyusul kecurigaan adanya sambungan ilegal yang merusak meteran air di wilayah tersebut. Praktek pencurian air bersih dilakukan sejumlah pemilik rumah menggunakan instalasi saluran air bersih milik Palija. Akibat aksi pencurian ini, pasokan air bersih Palija untuk wilayah Muara Baru hilang hingga mencapai 60 persen. Pelaku akan diproses secara hukum sementara petugas terus pemeriksa senyumlah titik lain di Jakarta Utara.